Pemirsa calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo hari ini berlusukan ke pasar Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah. Selain berlusukan, Ganjar juga meresmikan posko pemenangan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan safari politiknya di Surakarta, Jawa Tengah. Di Surakarta, Ganjar berlusukan sekaligus meresmikan posko pemenangan Ganjar Mahfud di pasar Kliwon, Surakarta. Dalam peresmian posko pemenangan, Ganjar menerima wayang kulit dari dua perwakilan penyandang di fabel Ganjar Mahfud sesolo raya. Masing-masing wayang bertuliskan nama pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Penyerahan wayang kulit sebagai simbol kepercayaan di fabel akan kepemimpinan pasangan Ganjar Mahfud. Usai meresmikan posko pemenangan, Ganjar berlusukan ke pasar Kliwon. Selama di pasar, Ganjar berkeliling untuk mengecek harga bahan pangan. Pedagang pasar Kliwon pun menyambut hangat kedatangan calon presiden nomor urut 3. Salah satu pedagang bernama Sri Mulyani menghampiri Ganjar dan meminta penjelasan kegunaan KTP Sakti. Terima kasih. Terima kasih. Setelah dari pasar Kliwon, rencananya Ganjar Pranowo akan melanjutkan kampanyenya di Jawa Tengah. Salah satunya, calon presiden nomor urut 3 ini akan memantau perayaan Natal di beberapa gereja di Surakarta. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Irfan Hardian, Syahoyerudin, INews, melaporkan.